Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini Boleh anda miliki Mau hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'ad Kita panjatkan puji dan menyesyukur Kalilat Allah sebaraka wa ta'ala Bila kesempatan Malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberikan kuahatan Kesehatan, hidayah serta taufik Dari Allah sehingga Kita bisa kembali Menghadiri pengajian rutin Untuk mengkaji Adab dan akhlak di dalam Islam Di masjid Jenderal Sudirman Burukerto ini Kita berharap Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya Ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Salat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada jujungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya Sahabatnya Dan umatnya yang setiap ikuti tuntunannya Hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati Dan juga segenap Pendengar Radio Insani Via streaming dimanapun anda berada Dan juga para pemirsa Surau TV dan UV TV Yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Insya Allah Pada pertemuan kali ini Kita akan menyelesaikan Pembahasan tentang hadith Yang ke sembilan Yang Dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Dalam kitab Beliau Bulughul Maram Kitabul Jami' Iaitu hadith Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda La tabda'ul Yahuda Walnasara Bissalam Janganlah kalian Mengawali Mengucapkan salam Kepada Orang Yahudi Dan Nasrani Paragraf ini Sudah kita selesaikan Alhamdulillah Pembahasannya Pada Dua atau tiga Pertemuan yang lalu Sehingga Kita akan Membahas Malam hari ini Paragraf berikutnya Yaitu Kelanjutannya Wa idha Lekitumuhum Fi tariqin Seandainya Kalian Berpapasan Dengan mereka Di jalan Mereka disini Siapa? Orang Yahudi Dan Nasrani Seandainya Kalian Berpapasan Dengan mereka Di jalan Fattorruhum Ila Otyakihi Maka Persempitlah Jalan mereka Hadith Riwayat Muslim Sebagaimana Yang dahulu Pernah saya Sampaikan Jangan Dulu Amalkan Jangan Dulu Praktekan Kalau belum apa? Belum Paham Jangan Dulu Praktekan Kalau Belum Paham Dan saat itu Saya wanti-wanti Tidak tahu Sudah ada yang Praktek Belum? Belum Jangan-jangan Sudah ada yang Merasa Oh saya sudah Faham Tadi Adalah Perkataan Nabi S.A.W Barusan Adalah Perkataan Nabi S.A.W Dan kita tahu Bahwasannya Hadith Itu bisa Berupa Perkataan Rasul S.A.W Bisa berupa Perbuatan Atau Praktek Rasul S.A.W Bisa juga Berupa Persetujuan Apa? Persetujuan Jadi Nabi S.A.W Melihat sesuatu Kemudian oleh Beliau Didiamkan Tidak Diluruskan Tidak Diingkari Berarti Itu adalah Bentuk Persetujuan Oh berarti Itu boleh Karena Nabi S.A.W Tidak mungkin Melihat Sebuah Kemungkaran Kemudian Didiamkan Pasti Beliau akan Menegur Kalau beliau Tidak tegur Berarti Itu diperbolehkan Jadi hadith Itu bisa Berupa Apa tadi? Perkataan Terus Perbuatan Terus Persetujuan Kalau yang tadi kita Dengarkan Apa tadi? Perkataan Ketika kita Tidak faham Makna dari Perkataan Nabi S.A.W Salah satu Cara Agar kita Bisa Faham Lihat Praktek Nabi S.A.W Lihat Apa? Praktek Nabi S.A.W Bagaimana Nabi S.A.W Mempraktekan Perkataannya Tadi Alias Bagaimana Nabi S.A.W Berinteraksi Dengan Orang Yahudi Dan Nasrani Apakah Nabi S.A.W Hidup Bersama Dengan Orang Yahudi Nasrani Di mana? Madinah Sama Orang Yahudi Nasrani Yakin? Yakin Yahudi Nasrani Emang ada Orang Nasrani Di Madinah? Ada Baca Di Buku Mana? Di Madinah Itu Ada Orang Yahudi Kalau Orang Nasrani Di mana? Habashah Habashah Itu mana Sekarang? Ethiopia Terus Ada Di Syam Syam Itu Ya Palestine Dahulu Masjid Al-Aqsa Dikuasai oleh Orang Nasrani Ya Kemudian Di mana? Najran Sebuah Wilayah Jauh Dari Madinah Jadi Yang di Madinah Itu Orang Yahudi Dari Kalangan Ahlul Kitab Berarti Nabi S.A.W. Hidup Bersama Dengan Orang Ahlul Kitab Orang Yahudi Apakah Nabi S.A.W. Ketika Di Madinah Pernah Berpapasan Dengan Orang Yahudi Pernah Bersama Orang Orang Yahudi 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 Sudah Mewakili Ahlul Kitab Nabi S.A.W. Di Madinah Dalam Keseharianya Beliau Biasa Bertemu Dengan Orang Yahudi Di Jalan Yang Jadi Pertanyaan Apakah Nabi S.A.W. Ketika Papasan Dengan Orang Yahudi Di Jalan Jalan Kota Madinah Apakah Beliau S.A.W. Mepet Apa Mepet Mendesak Sampai Orang Yahudi Itu Kejegelung Itu Pertanyaan Penting Pertanyaan Sangat Penting Saya Khawatir Panjenengan Memahami Seperti Itu Dari Hadis Yang Kita Baca Tadi Asal Ketemu Yahudi Nasrani Pepet Perlu Anak Tembok Apakah Seperti Itu Yang Dipraktekan Oleh Nabi S.A.W. Kita Ini Ketika Memahami Hadis Nabi S.A.W. Kita Harus Memahami Dengan Benar Ya Jangan Kita Asal Memahami Dan Yang Paling Faham Maksud Dari Sabda Nabi S.A.W. Adalah Beliau Sendiri Siapa Rasul S.A.W. Dan Murid-murid Beliau Siapa Para Sahabat Kenapa Para Sahabat Karena Mereka Yang Langsung Melihat Praktek Nabi S.A.W. Selama Hidupnya Dan Mereka Langsung Berguru Dengan Nabi S.A.W. Ketika Ada Kekeliruan Dalam Praktek Mereka Langsung Ditegur Dan Diluruskan Oleh Siapa Rasul S.A.W. Maka Pemahaman Sahabat Nabi S.A.W. Terhadap Al-Quran Dan Terhadap Hadith Nabi S.A.W. Adalah Merupakan Pemahaman Yang Terbaik Makanya Rasul S.A.W. Pernah Bersabda Khairun Nasi Karni Sebaik Baik Manusia Tentunya Setelah Para Nabi Dan Para Rasul Adalah Generasi Yang Hidup Di Zamanku Siapa Itu Para Sahabat Sebaik Baik Manusia Adalah Orang Orang Yang Hidup Di Zamanku Yaitu Para Sahabat Terus Level Di Bawahnya Siapa Wahai Rasul Kemudian Generasi Berikutnya Murid Murid Para Sahabat Siapa Itu Para Tabi'in Terus Level Berikutnya Siapa Wahai Rasul Murid Murid Para Tabi'in Siapa Itu Tabi'ud Tabi'in Atau Atba'ud Tabi'in Inilah Golden Age Masa-masa Keemasan Umat Islam Tiga Generasi Siapa Sahabat Tabi'in Atba'at Tabi'in Dan Pemahaman Mereka Terutama Para Sahabat Rasul Terhadap Al-Quran Dan Hadith Nabi Itulah Pemahaman Yang Paling Tepat Kok Bisa Ustaz Iya Satu Mereka Orang Arab Mereka Orang Arab Dan Al-Quran Serta Hadith Rasul S.A.W. Pakai Bahasa Arab Dan Mereka Orang Arab Asli Pakai Sot Asli Itu Belum Banyak Terkontaminasi Masih Orisinil Sehingga Mereka Bahasa Arab Itu Betul Betul Paham Satu Dua Mereka Berguru Langsung Dengan Nabi S.A.W. Karena Di zaman Itu Ada Juga Orang Arab Tapi Tidak Berguru Kepada Nabi S.A.W. Mereka Berguru Langsung Kepada Nabi S.A.W. Sehingga Melihat Betul Maksud Dari Ayat Ini Apa Dari Praktek Nabi S.A.W. Maksud Dari Hadith Ini Apa Mereka Lihat Langsung Dari Praktek Nabi S.A.W. Ini Yang Kedua Yang Ketiga Mereka Adalah Orang Yang Yang Beriman Dan Keimanan Mereka Jauh Di Atas Keimanan Kita Sampai Sampai Nabi S.A.W. Mengatakan Law Anfaqah Ahadukum Mithla Uhudin Zahaba Seandainya Kalian Berinfak Emas Sebesar Gunung Uhud Berapa Emas Sebesar Gunung Uhud Gunung Uhud Itu Bukit Yang Panjangnya 7 Atau 8 Kilometer Kira-kira Pirangton Gue Kalau Kalian Punya Emas Sebesar Gunung Uhud Kemudian Kalian Infakkan Emas Itu Di Jalan Allah Niscaya Pahala Yang Kalian Dapatkan Tidak Akan Mengejar Pahala Yang Didapatkan Oleh Sahabat Nabi S.A.W. Ketika Berinfak Hanya Dengan Segenggam Makanan Pahala Yang Kita Dapatkan Dari Infak Apa Emas Sebesar Gunung Uhud Dengan Pahala Yang Didapatkan Oleh Sahabat Cuma Segenggam Segenggam Di sini Segenggam Yang Biasa Makanan Gandum Itu Pahalanya Masih Lebih Besar Yang Didapatkan Oleh Para Sahabat Yang Cuma Infak Segenggam Atau Separoh Kok Bisa Ustaz Dengan Apa Tadi Keimanan Terus Apa Hubungannya Ustaz Antara Keimanan Dengan Pemahaman Yang Benar Hubungannya Ketika Seorang Beriman Dengan Baik Kepada Allah Pemahamannya Akan Dijaga Oleh Allah S.W.T Semakin Tinggi Keimanan Seseorang Hatinya Semakin Bersih Maka Pemahamannya Semakin Lurus Karena Hawa Nafsunya Sulit Untuk Merusak Pemahaman Pernah Jenengan Melihat Ada orang Pinter Dalil Tapi Orang Sholat Pinter Dalil Dalil Itu Membawakan Dalil Hadis Kaya 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 Tapi Mangsa Adhan Malah Dolanan Darah Wanten Orang 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 yang Seperti Ini Dia Punya Ilmu Akan Tetapi Imannya Minim Sehingga Merusak Pemahamannya Ini Minimal Tiga Alasan Kenapa Kita Perlu Melihat Pemahaman Apa Sahabat Tabi'in Dan Adba'at Tabi'in Dan Mereka Diistilahkan Dengan Salaf Apa Salaf Salaf Itu Orang-orang Terdahulu Sudah Jadi Kalau kita Tidak Faham Hadis Nabi S.A.W Kita Lihat Apanya Praktek Nabi S.A.W Bagaimana Praktek Nabi S.A.W Ketika Beliau Hidup Di Medina Dan Berinteraksi Dari Orang Yahudi Kita Dengarkan Apa Yang Dipaparkan Oleh Syekh Ibn Uthaymin Rahimahullah Kata Beliau Wa Minal Ma'lumi Anna Nabiya S.A.W Lam Yakun Idara Al-Kafir Kal-Yahud Al-Ladzina Fil-Madina Zahaba Yazhamah Ilal Jidari Hatta Yarussahu Alal Jidari Kita Semua Sudah Tahu Bahwasannya Nabi S.A.W Ketika Beliau Berinteraksi Dengan Orang Yahudi Di Madinah Ketika Beliau Berpapasan Dengan Mereka Di Jalan Tidak Pernah Kita Dengar Nabi S.A.W Kemudian Mepet Orang Yahudi Sampai Kemana Sampai Ketembok Tahib Itu Praktiknya Siapa Nabi S.A.W Terus Para sahabat Walam Yaf'al Thalika Sahabah Radiyallahu Anhum Baada Futuhil Amsar Dan hal Yang serupa Juga Tidak Dilakukan Oleh Para sahabat Nabi S.A.W Setelah Mereka Menaklukkan Wilayah Wilayah Yang Ada Di penjuru Dunia Para sahabat Sampai Ke Syam Atau Tidak Sampai Sampai Ke Persia Atau Tidak Sampai Apakah Ada Praktik Sahabat Nabi S.A.W Ketika Menaklukkan Kota-kota Itu Mentang-mentang Sebagai penakluk Kemudian Ketemu Sama Penduduk Orang Kafir Saat Itu Apakah Para sahabat Ketika Bertemu Langsung Di Pepet Sampai Ke Tembok Atau Sampai Keselokan Jawabannya Tidak Terus Makna Hadith Tadi Apa Fattarruhum Ila Adyakihi Persempit Jalan Mereka Maksudnya Apa Mari Kita Dengarkan Keterangan Dari Para Ulama Kita Dan Saya Akan Bawakan Ulama Klasik Maupun Ulama Kontemporer Supaya Tidak Timbul Prasangka Wah Itu kan Nano Ustaz Baik Ngarang Kita Bawakan Perkataan Ulama Klasik Klasik Berarti Ulama Apa Dahulu Nanti Setelah Selesai Ulama Klasik Kita Bawakan Kita Akan Bacakan Ulama Kontemporer Ulama Kontemporer Berarti Ulama Yang Hidup Di Abad Ini Kita Awali Dengan Perkataan Imam Tirmidi Salah Seorang Pakar Hadith Yang Kira-kira Beliau Muridnya Imam Bukhari Muridnya Siapa Imam Bukhari Jadi Hidupnya Sekitar Abad Tiga Sekitar Abad Tiga Hijriah Beliau Berkata Bukhari Bukhari Imam Tirmidi Mengatakan Ketika Menjelaskan Makna Hadith Tadi Maksudnya Adalah Ketika Kita Ketemu Sama Mereka Mereka Disini Siapa Orang Yahudi Maka Hendaklah Tidak Perlu Kita Minggir Minggir Tidak Perlu Kita Minggir Minggir Dan Memberikan Jalan Kepada Mereka Itu Maksudnya Jadi Kalau Misalnya Kita Papasan Sama Mereka Kemudian Kita Nyimpe Nyimpe Kemudian Bahasanya Wong Jowo Apa Monggo Melipir Melipir Terus Apa Monggo Itu Maksudnya Kenapa Karena Dengan Kita Praktik Seperti Itu Berarti Kita Ini Sudah Mengagungkan Memuliakan Mereka Padahal Seharusnya Yang Mendapatkan Kemuliaan Adalah Orang Islam Dan Biasanya Orang Orang Yang Seperti Orang Orang Yang Punya Mental Apa Kebalikannya Superior Apa In Inferior Inferior Itu Rendah Rendah Diri Dan Itu Yang Kadang Ada Di Dalam Benak Banyak Di Antara Orang Indonesia Ketika Ketemu Sama Orang Orang Luar Negeri Wah Oh Kita Luar Negeri Disini Maksudnya Bukan Sekedar Luar Negeri Saja Maksudnya Orang Luar Negeri Yang Non Muslim Ketemu Dengan Misalnya Bule Bukan Bule Yang Muslim Ketemu Dengan Bule Kemudian Oh Monggo Kemudian Sambil Nunduk Nunduk Ini mental Mental Rendah Diri Seperti ini Tidak layak Buat Seorang Apa Seorang Mesti Dan Jangan Difahami Bahwa Kalau Kita Ketemu Mereka Maka Kita Membusungkan Dada Sombong Bukan Akan Tetapi Bersikaplah Biasa Kita Jangan Jadi Orang Orang Yang Punya Mental Pengekor Pokoknya Asal Apa Dilakukan Oleh Orang Barat Terus Kita Ikut Ikutan Dan Itulah Yang Terjadi Di Zaman Kita Orang Barat Bikin Valentin Day Orang Islam Ikut Ikutan Bikin Valentin Day Ketika Ditanya Apa Valentin Day Hari Kasih Sayang Terus Bagaimana Cara Mengukapkan Kasih Sayang Kita Belikan Coklat Berarti Nek Wis Coklat Wis Kita Tidak Sadar Pelan Pelan Mereka Ingin Membuat Hari Itu Tanggal Berapa Tanggal Berapa Tanggal 14 Februari Betul 14 Februari Mereka Pelan Pelan Pertama Coklat Lama 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 Kiss Cuma Apa Ciuman Lama Lama Na'udhu Bila Mithalik Dan Itu Sudah Mulai Makanya Ada Coklat Dijual Plus Kondom Apa Maksudnya Hari Itu Halal Zina Dan Kita Tidak Tau Tidak Sadar Yang Penting Segala Apa Yang Dari Barat Itu Adalah Sebuah Kemodernan Peradaban Bahkan Sampai Kalau Orang Barat Itu Nganeh Nganeh Ikut Ikutan Mereka Bikin Gaya Rambut Mohak Tau Mohak Sing Singat Itu Kan Mirip Landak Kok Mau Maunya Kita Ikut Ikutan Terjadilah Apa Yang Disampaikan Oleh Rasul Sampai Sampai Kalian Umat Islam Akan Mengekor Orang Orang Sebelum Kalian Langkah Perlangkah Kelanjutan Hadithnya Hatta Lau Dakhalu Juhra Dabbin Ladakhaltumu Sekalipun Seandainya Mereka Orang-orang Sebelum Kalian Masuk Ke Liangnya Binatang Namanya Dabb Apa Namanya Dabb Apa Dabb Nama Binatang Dia itu Bukan Komodo Dia itu Biawak Biawak Bukan Terlalu Besar Biawak Apa Kadal Kecilin Kadal Kecilin Jadi Binatang Mirip Kayak Biawak Tapi Lebih Kecil Lagi Mirip Kayak Iguana Tapi Bukan Iguana Jadi Binatang Yang Tinggalnya Di Padang Pasir Biasanya Dia itu Punya Liang Di Dalam Tanah Kata Nabi Sallallam Beliau Mengumpamakan Andikan Mereka Orang Sebelum Kalian Itu Masuk Kelian Nya Binatang Namanya Bob Maka Kalian Pun Akan Ikut Ikutan Masuk Kenapa Kok Dipilih Apa Bob Apakah Tidak ada Binatang Yang Lain Coro Misalnya Atau Ular Ular Di zaman Nabi Dikenal Ada Ular Kenapa Bukan Ular Kenapa Bob Para Ulama Mengatakan Bob Itu Kalau Dia Gali Liang Gali Lobang Itu Dia itu Gak Gali Lurus Lurus Gak Dia akan Masuk Kemana Liang Nya Bob Maka Bob Ini Dia Bikin Liang Bercabang Cabang Bikin Tipuan Jadi Dia Ada Gali Ke Kanan Ada Gali Ke Kiri Nanti Di Kanan Dia Gali Ke Kanan Lagi Kiri Lagi Dia Bikin Bercabang Cabang Liangnya Supaya Kalau Dia Dikejar Oleh Musuh Musuhnya Akan Kehilangan Jejak Itulah Binatang Bob Berarti Sarangnya Itu Sulit Atau Gampang Sulit Kata Nabi S.A.W Andaikan Orang Sebelum Kalian Masuk Ke Liang Yang Sulit Maka Kalian Akan Ikut Ikutan Masuk Ke Liang Itu Walaupun Liang Itu Sulit Siapa Yang Dimaksud Orang Orang Sebelum Kalian Para Sahabat Bertanya Ya Rasulullah Ahumul Yahud Wal Nasara Apakah Yang Dimaksud Dengan Orang Orang Sebelum Kamilah Orang Yahudi Dan Nasrani Kata Nabi Apalagi Kalau Bukan Mereka Dan Kejadi Sekarang Keluar Celana Asing Sempit Banget Apa Jenang Ini Lalu Sekarang Selana Yang Sempit Banget Levis Yang Sempit Banget Kemudian Ada Sobek Sobek Kanan Kiri Kanan Kiri Mereka Pakai Itu Ikut Kita Pakai Itu Bukan Kita Maaf Sebagian Dari Kita Walaupun Sulit Sulit Apanya Sulit Pakainya Sulit Nyopotnya Dipakai Aneh Bin Acaib Sampai Kadang-kadang Sebagian Minta Tolong Temannya Tulung Lagi Ditarik Akan La Ilaha Sampai Sedemikiannya Mental Pengekor Mengekor Terus Jadi kita Umat Islam Harus Punya Identitas Bukan Sombong Bukan Tapi kita Ini Punya Kemuliaan Karena Allah Memuliakan Kita Dengan Islam Dan Islam Adalah Satu-satunya Agama Yang Diridui Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inna Dina Indallahil Islam Baik Ini perkataan Imam Tirmidhi Perkataan Imam Nawawi Salah Satu Ulama Besar Madhab Shafi'i Sekitar Abad Ketujuh Hijriah Beliau Beliau Mengatakan Ketika Menjelaskan Makna Hadith Tadi Hendaknya Ketika Berjalan Tidak Perlu Kita Memberikan Space Yang Terluas Untuk Orang Yahudi Dan Nasrani Jadi Kalau Kita Jalan Itu Tidak Perlu Kita Minggir Dalam Rangka Untuk Memberi Space Yang Terbesar Buat Siapa Orang Yahudi Dan Nasrani Akan tetapi Hendaknya Ketika Kita Berjalan Sudah Kita Berjalan Seperti Biasa Tidak Perlu Kita Minggir Minggir Biarkan Mereka Yang Minggir Kita Sudah Jalan Itu Mereka Jalan Berpapasan Dengan Kita Sudah Kita Tidak Perlu Minggir Minggir Yang Penting Mereka Sudah Punya Jalan Dan Kalau Jalannya Luas Misalnya Jalannya Luas Ini Mereka Bisa Space Kita Bisa Space Sudah Ada Tempatnya Sudah Tidak Ada Masalah Tidak Perlu Kita Minggir Minggir Entah Minggir Minggir Kekiri Atau Minggir Kekanan Untuk Mepet Mendesak Orang Yahudi Nasrani Tersebut Kemudian Beliau Mengatakan Dan Toh Kalaupun Seandainya Kita Sudah Berjalan Kemudian Mereka Di jalan Di seberah Sana Mereka Berjalan Tidak Perlu Kita Mendesak Sampai Dia Terperosok Kelubang Seperti Yang Saya Katakan Tadi Ini Betul Betul Dari Perkataan Ulama Kita Dan Tidak Perlu Kita Desak Dia Sampai Dia Nabrak Tembok Dan Yang Semisalnya Kalau Sekarang Pager Pohon Tidak Perlu Apalagi Kalau Kita Naik Mobil Bahaya Itu Ada Orang Naik Mobil Kita Pepet Sampai Dia Kecelakan Tidak Boleh Itu Perkataan Imam Nawi Berikutnya Perkataan Imam Kurtubi Kalau Tadi Imam Nawi Madhab Shafi'i Sekarang Al-Qurtubi Madhab Maliki Madhab Maliki Kata Beliau Tidak Perlu Kita Itu Memberikan Ruang Yang Luas Buat Buat Mereka Seandainya Jalannya Sempit Dalam Rangka Untuk Memberikan Penghormatan Atau Pemuliaan Kemudian Beliau Mengatakan Pemahaman Yang Salah Dan Makna Yang Salah Adalah Ketika Anda Ketemu Sama Mereka Kemudian Anda Pepet Mereka Sampai Mereka Kesempitan Dinukil Dinukil Oleh Imam Munawi Dan Beliau Setuju Dengan Apa Yang Dibawakan Oleh Imam Al-Qurtubi Itu Adalah Ulama Klasik Nah Sekarang Kita Bawakan Ulama Kontemporer Ulama Kontemporer Yaitu Perkataan Syekh Ibn Uthaymin Rahimahullah Beliau Mengatakan Tidak perlu Kalian Itu Meluaskan Jalan Mereka Memberikan Space Yang Luas Buat Mereka Ketika Kalian Berpapasan Dengan Mereka Kemudian Kalian Bersempit Kalian Sudah Berjalan Benar-benar Sudah Jalannya Sudah Baik Tau-tau Ketemu Sama Mereka Lantas Kalian Sempit Sempitkan Mereka Tidak Perlu Seperti Itu Akan Tetapi Cukup Bagi Kalian Untuk Berjalan Di Jalan Yang Sudah Kalian Lewati Jamah Yang Kami Hormati Jadi Paparan Yang Tadi Kita Bawakan Berkataan Para Ulama Kontemporer Mupun Klasik Sebelumnya Maka Kesimpulan Akhirnya Bahwa Makna Dari Hadith Tadi Adalah Apabila Kita Berpapasan Dengan Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Atau Orang-orang Non-Muslim Maka Tidak Perlu Kita itu Minggir-minggir Tidak Perlu Kita itu Melipir-melipir Justru Seharusnya Seharusnya Kitalah Yang Berjalan Mendapatkan Space Ruang Yang Ada Yang Terbesar Dari jalan Tersebut Kenapa Karena Allah Telah Memuliakan Kita Dengan Islam Sehingga Seharusnya Yang Mendapatkan Kemuliaan Adalah Orang-orang Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Orang-orang Yang Memeluk Agama-agama Yang Tidak Diridui Oleh Allah Azza Wa Jalla Hanya Saja Para ulama Kita Mereka Memberikan Catatan Satu Kata Mereka Kasus Tadi Bahwa Kita Hendaklah Mendapatkan Space Yang Lebih Luas Adalah Ketika Sedang Kondisi Berdesakan Padat Dan Jalannya Sem Sempit Misalnya Lorong Lorong Katakanlah Cuma Dua meter Misalnya Dan yang Jalan Banyak Maka Dalam Kondisi Seperti Itu Tidak Selayaknya Seorang Muslim Kemudian Dia Menyengaja Untuk Mepet Ketembok Lalu Memberikan Space Yang Luas Buat Siapa Buat Non Muslim Tidak Selayaknya Seorang Muslim Seperti Itu Justru Yang Benar Adalah Dia Jalan Seperti Biasa Dia Jalan Seperti Biasa Tapi Kalau Jalannya Luas Jalannya Luas Dan Tidak Berdesakan Contoh Misalnya Di depan Masjid Ini Ada Jalan Apa Namanya Ini Jalan Gatot Subroto Sebelah Sebelah Kiri Ada Trotuar Sebelah Kanan Ada Trotuar Dan Satu Kita Jalan Biasa Disana Orang Jalan Biasa Kalau Jalannya Space Luas Kayak Gitu Kita Lagi Kesana Tidak Perlu Kita Nyebrang Jalan Kita Pepet Dia Ini Jalannya Luas Kalau Jalan Luas Seperti Sudah Kita Jalan Dia Jalan Tadi Lagi Berbicara Ketika Kondisinya Jalannya Apa Sempit Penuh Maka Tidak Perlu Kita Minggir Minggir Tapi Kita Berjalan Seperti Biasa Ini Catatan Yang Kedua Kata Para Ulama Ketika Kita Mempersempit Space Orang Non Muslim Jangan Sampai Mengakibatkan Dia Celaka Maksudnya Jangan Sampai Dia Itu Kayak Tadi Terperosok Kemana Keselokan Atau Jangan Sampai Kita Pepet Sampai Dia Itu Nempel Kemana Ketembok Atau Kepagar Atau Kepohon Itu Tidak Dibenarkan Di Dalam Agama Kita Karena Itu Menyakiti Orang Lain Dan Di Dalam Agama Kita Menyakiti Orang Lain Tanpa Sebab Sekalipun Itu Adalah Non Muslim Dilarang Wallahu Ta'ala Ada pertanyaan Ya Kalau sama-sama Tidak mau ngalah Kalau sama-sama Tidak mau ngalah Kalau sama-sama Tidak mau ngalah Artinya Jalanya Cuma cukup Untuk Satu orang Cukup Untuk Satu orang Maka Apakah Dalam Saat itu Berlaku Kaidah Sing Waras Ngalah Maka Kondisinya Kita Lihat Apakah Kita Bisa Tetap Berjalan Kita Duluan Atau Tidak Kalau Misalnya Kita Bisa Tetap Kita Yang Berjalan Duluan Dia Yang Apa Dia Yang Minggir Maka Itu Lebih Baik Kecuali Kalau Itu Akan Menimbulkan Keributan Kalau Kita Lakukan Itu Akan Menimbulkan Apa Keributan Yang Berkepanjangan Maka Dalam Saat Itu Kita Praktikan Kaidah Sing Waras Ngalah Jadi Kita Lakukan Itu Bukan Karena Kita Merasa Lebih Rendah Dibandingkan Mereka Tapi Karena Menghindari Efek Negatif Yang Lebih Besar Atau Istilah Agamanya Mafsadah Menghindari Mafsadah Yang Lebih Besar Masa Hanya Gara-gara Kayak Gitu Kemudian Terjadi Ketidak Harmonisan Hubungan Antara Dua Agama Kayak Gitu Kan Berarti Efeknya Lebih Besar Efek Negatif Lebih Besar Wallah Wallah Alam Besar Ya Yang lain Cukup Baik Kalau tidak ada Pertanyaan Kita cukup sampai disini Dan Sebagaimana yang saya Sampaikan di pengajian Tafsir Saya ingin Mengucapkan Ucapan terima kasih Jazakumullahu Khairan Kepada Segenap Jamaah Yang Ikut Berpartisipasi Pada Gawai Kita Kemarin Yaitu Kerja Bakti Untuk Penggalian Pondasi Dan Pengurukan Alhamdulillah Walaupun Diguyur Dengan Hujan Masya Allah Tetap Ada Semangat Tidak Berhenti Walaupun Hujan Masya Allah Mudah-mudahan Tidak ada Yang Masuk Angin Mudah-mudahan Apa yang Sudah Jamaah Sekalian Keluarkan Tenaga Waktu Kesempatan Dan juga Ibu-ibu Yang Masya Allah Tidak kurang-kurangnya Untuk terus Men-support Bapak-bapak Dengan apa Dengan Makanan Dan minuman Sampai bisa Berkat Bapak-bapaknya Yang Bawa pulang Sebagian makanan Mudah-mudahan Itu semuanya Menjadi Amal solih Yang diterima oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan mudah-mudahan Kedepannya Kalau memang Ada acara Seperti itu Lagi Menjadikan Tidak kapok Kapok Sampai Ada satu jamaah Yang tunanetra Ikut apa Ikut kerja Vakti Masya Allah Jauh lagi Lumayan jauh Jaraknya Dengan Teman-temannya Dia berangkat Dituntun Sama temannya Sambil Gerayapan Dia ikut Ngangkati apa Ngangkati ember Subhanallah Pemandangan Yang mengharukan Tidak Mau tinggal Diam Dengan Keterbatasan Yang dimilikinya Mudah-mudahan Allah menjadikan Itu Amal jariah Yang bisa Kita manfaatkan Nantinya Di dunia Dan di akhirat Ini yang dapat Kami sampaikan Terima kasih Atas perhatiannya Menonton Sekala kurangnya Kita tutup Dengan membaca Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu An la ilaha Illa anta Astaghfiru Waktu bilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh